Pertama Najwa lagi di standar presiden Timor Leslie Ini adalah tempat nanti Sebentar lagi akan berlangsung Mempacara kemerdekaan Timor Leslie yang ke-20 Pertama kali ke Dili Oh pertama kali? Cantik sekali Pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia Wah banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya Apa betul? Timor Leste Salah satu negara termuda di dunia Merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 Setelah melalui referendum Rakyat Timor Leste memutuskan untuk lepas dari Indonesia Ada banyak hal terjadi Sepanjang 20 tahun terakhir Saya akan berbincang dengan elit negeri ini Juga berbincang dengan generasi mudanya Untuk melihat lebih dekat Bagaimana rakyat Bumi Lorosai Berjuang meraih mimpinya Sebagai negara merdeka Sekarang jam 5 Kita akan naik pesawat ke Dili Pesawatnya memang pagi Dan pesawat ke Dili itu hanya ada dua kali Sekarang ini ya Hanya ada dua kali dalam seminggu Setiap Selasa dan setiap Jumat Dan memang tidak ada penerbangan langsung Halo Bapak Ini ada penerbangan langsung Semuanya dari Dempasa Slidenya kurang lebih dua jam Mata Najwa tiba di Timor Leste Kami langsung disambut hangat Presiden pertama negara itu Zanana Gusmau Selamat Kedatangan kami menjelang Perayaan restorasi kemerdekaan Timor Leste Yang ke-20 Momen yang tepat Diajak berkeliling Dili Ibu kota Timor Leste Selamat datang di Naik Panger Kita mau menik Menik aja Tidak mau mati Menik Menik ya kita bisa Mati kita tidak mau Bergerak bebat seperti ini Hampir mustahil dilakukan Zanana Empat puluh tahun lalu Saat itu Dia adalah pemimpin kelompok pro Kemerdekaan yang paling dicari Ini Ceritakan soal foto ini Saya enggak kenal Hah? Oh saya enggak kenal Saya enggak kenal Kenal orang ini Tangan di Borgol Tapi tetap tersenyum Kenapa bisa tangan di Borgol Ada pistol Tapi tetap tersenyum Dari mana itu? Karena saya tidak tahu nyanyis Saya tidak tahu menyanyis Kenapa masih bisa? Tidak ada rasa takut disini Tidak ada rasa Karena 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 Saya sudah bertemu dengan orang Ou dengan tentara Selama di Prang Di Prang mal Ya di Prang Di Prang Orang pertama Ia en sengenal Ada lah Seseorang ian Kita tembak Dan Kita tangkap Karena Dia enggak bisa lari Dan Di situ Sedang sakit Semua Saya Menjadi dokter Saya menjadi dokter Sebayang Dia Jadi musuh pun dirawat? Kalau Tidak punya lagi Senjata Senjata Dan sedang menderita Itu bukan musuh Itu manusia Itu manusia? Manusia Bukan musuh Musuh kalau dia dengan senjata Kita juga dengan senjata Tapi begitu senjata tidak ada Begitu dia luka Itu sesama manusia? Manusia Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1976 Yang telah disahkan oleh DPR RI Pada pokoknya mengesahkan Penyatuan Timur-Timur ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia Sejak 1976 Timor Leste dijadikan provinsi ke-27 Indonesia dengan nama Timor-Timur Setelah Orde Baru tumbang di Indonesia 30 Agustus 1999 Referendum diadakan untuk menentukan nasib Timor-Leste Dan rakyat Timor-Leste ternyata memilih lepas dari Indonesia Maka tepat hari itu 20 Mei 2002 Sebuah negara baru lahir Timor-Leste meresmikan kemerdekaannya Kemerdekaan itu membentangkan harapan baru Bagi hari-hari berikutnya di Timor-Leste Tapi berbagai masalah Tak seketika lenyap karenanya Pengennya lebih maju lagi Yang sekarang gitu kan Belum yang seperti kita harapkan 20 tahun sudah merdeka Tapi wajah Timor-Leste tidak terlalu terasa asing bagi saya Jejak Indonesia Masih terasa dekat Begitu juga dari tempat ini Taman Makam Pahlawan Seroja Pemakaman Militer Tentara Indonesia Yang gugur selama bertugas di Timor-Timur Pak Mahfud Pak Mahfud, jadi ini kali pertama ya Pak? Untuk saya kali pertama Saya juga karena secara khusus di minta oleh Presiden untuk ahad Jadi secara umum Pak Mahfud kalau bicara Indonesia Timor-Leste Karena terkadang Pak narasi-narasi di publik kebanyakan Itu sempat ada misalnya bilang Wah pasti Timor-Leste menyesal itu Keluar dari Indonesia atau menyesal memilih merdeka Dan itu narasi-narasi di publik secara umum Tapi kalau Pak Mahfud Yang Bapak tangkap begitu Dari bagaimana melihat Timor-Leste sekarang Dan relasi hubungannya dulu? Kalau soal narasi itu urusan publik Dan kesannya sendiri-sendiri Tetapi kita tidak bisa membuat jarum sejarah berbalik Tidak bisa juga berbuat sejarah itu berjalan mundur Apapun sekarang harus terus jalan ke depan Timor-Leste sudah merdeka jalan Dan kita bantu untuk maju Tapi kita akan membantu Sesuai dengan tata hubungan internasional Anak muda Timor-Leste yang lahir setelah kemerdekaan Tidak buta akan sejarah Mereka mewarisi pengetahuan masa lalu Tentang apa yang terjadi di tanah airnya Apalagi kedekatan terhadap Indonesia Masih jadi bagian dari keseharian mereka Biasanya belajar bahasa Indonesia dari? Dari sinetron sih Sinetron sih Kalau saya tidak Saya tidak belajar dari Suka nonton televisi Tapi karena suka membaca terus Bahasanya sudah dimengerti Jadi saya bacanya buku bahasa Indonesia Seperti penulis yang terkenal di Indonesia Kak Ban Alcua Kak Kirsa Besari Kak Boy Chandra Sama banyak penulis Eka Kurniawan Saya suka banget Dia punya buku Jadi dari buku Dari YouTube Dari musik Kalau anak muda Timor-Tesanya sekarang Yang musik Kalau yang dari Indonesia Yang didengar apa? Artis yang Yang di luar negeri Beda-beda sih Sekarang yang tulus Yang hati-hati di jalan Lagi viral Oh hati-hati di jalan Itu juga viral Lagi viral banget Kalau pandangan kalian sekarang Tentang Indonesia? Kalau saya sih Kalau pandangan ke Indonesia Kan Indonesia salah satu negara Yang pernah dijalan Menjajah Timor-Leste Jadi udah menjadi bagian juga kan Jadi kayak kulturnya juga Tercampur sini Makanannya Orang-orangnya juga Kayak ada yang kalian campur Dengan masyarakat dari Indonesia Orang-orang dari Indonesia Jadi bisa kayak menyatu Jadi A part of Timor-Leste gitu Jadi kan kita Kita gak bisa Mengubah masa lalu Atau Seperti yang sudah terjadi Kalau di tahun Indonesia menjajah Di jalan-jalan Indonesia Diharuskan sekolah Jadi itu Positif Positif banget Karena mereka Oke harus sekolahnya Harus FD sampai SMA Jadi kalau pandangan saya Ke belakang itu Saya bersyukur banget Bisa dijajah sama negara Yang bisa Berikan kesempatan Untuk sekolah Kalau di Kalau seperti di Portugis kan Oke Kamu sekolahnya Hanya dengan kelas 3 Kalau Indonesia menjajahkan Kamu sekolahnya Harus sampai SMA Sampai sekarang kan ada juga Pemuda-pemuda Timor-Leste Sekolah di sana Iya Tinggal Kamu mau sekolah di Indonesia gak? Sempat kepikiran? Kan dulu Pengennya lanjut Sampai universitas di sana sih Mimpinya tuh pengen banget Masuk UGM Oh mimpi kamu mau masuk UGM? Sampai sekarang masih ada keinginan Kuliah di UGM Mungkin S2-nya? Kalau bukan berganda Ya Bukan di UGM Kelompok anak muda seperti ini Mungkin bukan yang dominan Di kalangan penduduk Timor-Leste Melek informasi Punya akses terhadap literasi Golongan yang dianggap Punya banyak kesempatan Meninggalkan negeri mereka Yang belum ideal Kakak kemarin iseng-iseng Masukin Google Anak muda Timor-Leste Apa yang keluar? Wah banyak anak muda Timor-Leste Ingin tinggalkan negaranya Apa betul? Kalau menurut saya sih Bik ini ya kan Kita kan ini negara Post-conflict country Jadi perkembangan ekonominya Juga kan masih minim ya Dan juga edukasi Ya kalau kita lihat dari Pendapatan keluarga juga Itu sangat minim Jadi mau tidak mau Biasanya yang anak pertama Harus mengorbankan pendidikannya Untuk mencari hidup Yang lebih baik lagi Makanya itu terjadi Fenomena sosial Yang salah satunya Dalam migran banyak Kalau Mbak Najwa pernah dengar Kan banyak ke England Di Korea Juga ada di Australia Itu kan banyak Pemuda dari Timor-Leste Mau kerja di UK Karena Gajinya besar Penggang uang poster nih Mau di Portugal Betul kan? Kan kalau gak ada pekerjaan Mau cari keluar negeri? Betul Gak ada pekerjaan Tapi Mereka gak ada niat Untuk meninggalkan Negaranya sendiri Peluang karir Bagi anak muda Di Timor-Leste Memang terbatas Tapi problem yang lebih Mendasar bagi anak muda Di Timor-Leste Rupanya akses pendidikan Yang merata Saya bertandang ke Lipuisa Sekitar 20 menit Perjalanan dari Dili Halo Ibu Saya berjumpa dengan Ibu Madalena Bidao Soares Yang juga dijuluki Kasian Ia berinisiatif Mendirikan sekolah Untuk membantu pendidikan Anak-anak di desanya Dulu sekolah juga Ini tempu Indonesia Ini peninggalan Indonesia Gubernur Tawagora Sudah matang Bapak tidak Mati di sekolah Ruangnya Sekolah ini Sekolah ini Tau matang Namanya Bia umam Mereka sekolah Di sini Kalau sekolah bayar Sekolah 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 Ini sampai Presiden Batibida Di rumah Maka Ibu Sudah berapa lama Ibu? Mengajar Ya Sudah 15 tahun di sini 15 tahun? Iya Kenapa Ibu mengajar sekolah? Kenapa Ibu mengajar? Ya Karena Tidak ada orang yang mengajar di sini Mbak punya sekolah ini Makanya Mbak suruh saya mengajar di sini Untuk Kepentingan anak-anak Ibu Madalena Suarez Kasian Jadi Kasian itu Apa artinya? Kasian Kita kasian Baitan Rai Sifun Lepas Amin Halay Bailarang Bairabaya Perinti Armada Timor Leste Sudah 20 tahun Merdeka Ibu Bagaimana Ibu Kasian Melihat Timor Leste Saat ini Setelah 20 tahun Merdeka Merdeka Tidak Ruan Uluwana Maib Servis Timor Leste Desimborvimentu Balulau Diak Balus Sida Klaudiak Sejak kapan Ibu Bangun sekolah? Masih S, 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 pertama saya melihat 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 Sekarang di servis secara, kita akan memiliki sekolah ini. Kemudian kita akan berpikir, kita akan berpikir. Konflik elit politik yang berkepanjangan menjadi sumber masalah di Timor Leste. Ada dua partai terbesar yang berkuasa di Timor Leste. CNRT yang dipimpin Zanana Gusmal, dan Fred Lin yang dipimpin Mari Al-Katiri. Selama 15 tahun, Timor Leste sudah enam kali bersalin pemerintahan. The people of Timor Leste, they happy, Bapak? No. They're not happy? Not happy. Happy with independence as political emancipation. But not as the result of the whole process for development. They have no clean water at their home. But we are sinking and having a highway in the South Coast. What for? No clean water. Education is at a level of a very, very low level. That combating poverty is not a cause, but it is only a slogan. But, Bapak Mari, you've said all this, but at the same time, we know Fred Lin is the biggest political parties. Fred Lin actually have the capacity to fulfill all those dreams and those challenges. No, but yes, but this is the reason, because we have a very small party. And normally, since 2007, it's not the winner party that is still being governed in the country. But the alliance between Shanana and the small part, since 2007, it should not be like this. The winner is the winner. The winner has to give the opportunity to the winner to govern. So are you saying Fred Lin has never been given a fair chance in running the country even though you fought the election? It started from Ramos Orta when he was president in 2007. And if you did, he did not give a chance to Fred Lin, Fred Lin won, but he did not. He knows. Pencapaian terbesar negeri ini setelah 20 tahun. Terbesar-terbesar menurut saya, rakyat bisa mengerti bahwa jangan lagi violence, jangan lagi itu. Ini yang terbesar. Kalau di antara elit, Bapak, apakah elit juga political tension between elit? Karena kerap kali rakyat di bawah juga terpengaruh oleh elit di atas. Iya. Di tahun-tahun pertama, krisis itu kebawah. Kebawah dan rakyat yang menderita. Saling membunuh, saling ini, saling itu. Sekarang kita di dalam krisis-krisis elit, yang punya power, yang punya ini-menderita. Hanya di atas, untung tidak sampai ke bawah. Hanya krisis ini secara indirekt, ya punya juga pengaruh. Pengaruh karena orang direker, dan... Roda pemerintahan tidak berkenjab. Semua-semua ini. Iya. Pengaruhnya indirekt. Is it true that you haven't spoken with him in several years, Bapak? She's 2017. You haven't talked to Xanana Gusmas since 2017? Why? Because Xanana, you think that he's about the state. He's everything here, about the state. And for me, there's no anybody to be about the state. Of course, you and Pak Xanana Gusmas both have a very strong hold in Timorese politics. And right now, it seems that both of you have a very strong view against each other. My question is, are you not worried this ongoing fast-off will continue to polarize the country? I don't think so. We are getting older and older. One day we will go. Oh, this is the reality. But we need, as far as we still play, 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 productivity. We need just to calm down and not to bring again the people to disaster us in 2006. You're not worried the political tensions between you and Pak Xanana. It will trickle down. This is the first time that I accept an interview after the second round. This is the first time. Thank you for the opportunity. Because I've been avoiding. You've been avoiding these kind of questions? Yeah, yeah. Why are you worried about these kind of questions, Baba? No, not to worry. People have been suffering. And there are always some people who are trying to accuse Xanana and Maria Al-Katiri. Put them against each other. Yeah, yeah. And I'm trying to really to play a role of peaceful politics and nothing else. So no plan in the near future to talk to Pak Xanana? I'm not going. I don't know. You'll wait for him to come to you? I wrote him a letter. You wrote him a letter? Yeah, recently, two weeks ago. Immediately after the election. Before the vote. Inviting him to talk. What was his response? But he refused. Tahun ini Timor Leste kembali memilih presiden baru. Ada 16 calon presiden yang bertarung. Sederet nama baru meramaikan pemilu. Namun lagi-lagi wajah lama yang terpilih. Jose Ramos Horta menang dengan 62 persen suara. Sudah terpilih oleh rakyat. Kita harus jadi presiden untuk Timor Leste. Bukan untuk satu grup atau satu kelompok. Timor Leste kembali memilih presiden Timor Leste. Timor Leste kembali memilih presiden Timor Leste. Timor Leste kembali memilih presiden Timor Leste. Jadi malam ini kita lagi mau jalan untuk hadir pelantikan presiden Timor Leste. Tempatnya di Tasi Tolu. Dan kita akan berangkat sekarang di sana. Sudah pakai kain Thais nih. Ini kain khas tenun Timor Leste. Terima kasih nih Mikris Dayanti yang udah ngasih kain ini untuk saya pakai malam ini. Sebagai salah satu bentuk penghormatan pada undangan dari negara Tertanda. Acara begini, ini biasa itu mereka senang ikut ya gara-gara ini. Habis lantik, mereka pulang ada acara bebas. Kan sambil dansa. Anak-anak muda itu perempuan lah. Ini mereka bisa sampai pagi tuh. Jadi acara resmi selesai, pejabat pulang, anak muda ambil alih. Biasa begini tuh. Dansa sampai pagi. Ya lihat seperti ini tuh. Ini nanti, oh ini mereka dansa sampai pagi. Sampai di Tersitolu. Ini tempat pelantikan presiden. Sekarang jam 9.15. Rencananya jam 10. Presiden terpilih rambut sota akan datang ke tempat acara. Dan nanti anak akan mulai. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, susten. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kita bisa foto kan? Boleh. Khusus, boleh. Ini saya minta stop dulu kalau gitu. Kita foto dulu. Selamat malam. 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 yang terakhir. Tidak ada di Petrolum Fund menguasai. Tapi Ekonomi Timor-Leste itu hampir mayoritasnya dalam Ekonomi. Ekonomi. Jadi Ekonomi yang berasal dari sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Maka otomatis ekonomi masa depan itu tidak akan bisa diperbaharui. Dan diperkirakan kalau tidak berubah kebijakannya akan habis kapan? Beberapa data terada dari beberapa NGOs, saya sendiri mengkalkulasinya itu bahwa sekitar 2033 kemungkinan akan jadi nol. Dengan karakter anggaran berdasarkan tingkat belanja 2021. Pemimpin-pemimpin kami masih, 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 they're still struggling with power. How will you talk about the reality of the people when the leaders are still fighting for what they should, they think they should be entitled to? Itu sangat-sangat perjuangan yang masih panjang. Berpengaruh nggak ribut-ribut elit di atas atau hanya sebatas gebat-gebat di atas, kalau sampai masyarakat takar rumput menurut kalian berpengaruh nggak? Banget, itu banget karena kalau di orang-orang elit atau anggota DPR, anggota gebernur kalau berantang ribet-ribet di sana bisa menjadi risikonya kayak anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda maunya semuanya tenang, semuanya hidup dalam damai. Indonesia, jelas negeri yang lebih besar secara wilayah juga lebih lama merdeka. Tapi saya tetap banyak belajar dari Timur Leste. Perjuangan tak berhenti setelah merdeka tertulis hitam di atas putih. Merdeka bukan sebatas gagahnya mengibarkan bendera sendiri. Merdeka berarti mengambil tanggung jawab sepenuhnya, keputusan atas diri sendiri. Dan Timur Leste sedang mengarungi setiap inci resiko dan masalahat dari setiap keputusan-keputusannya. Jalan terjal rasanya masih membentang bagi perjalanan Timur Leste. Tapi sebuah negara memang tidak tersulap megah dalam 10 atau 20 tahun. Apalagi jika kita mengingat perjuangan mereka untuk merdeka lebih jauh dari 20 tahun itu. Saya banyak berbincang dengan pejabat tinggi Timur Leste. Tapi kemerdekaan sebenarnya saya temukan dari perjumpaan dengan anak-anak muda di sana. Mereka yang bisa menentukan definisi terbaik dari Timur Leste di masa sekarang, lalu memwujudkannya di masa depan. Oke, satu kata untuk Timur Leste, terakhir masing-masing. Kalau buat saya Timur Leste, satu kata itu rumah. Rumah. Apa bahasa teatunya rumah? Rumah. Rumah? Iya. Rumah. Aku juga mau kembang. Iya, itu juga lagi. Rumah. Iya. Kalau saya sendiri mesin. Mesin? Mesin. Apa bahasa teatunya apa? Makina. Makina, makina. Makina? Makina, iya. Mesin. Mesin, kenapa mesin? Timur Leste harus seperti mesin untuk produs anak-anak muda, biar jadi orang sukses di masa depan, leader di masa depan, pokoknya segala sektor. Kalau saya sih, satu kata untuk Timur Leste, buku. Buku. Iya. Harus jadi buku yang terbuka, ya? Terbuka. Kalau setelah generasi kita datang, kalau mereka membaca buku, ya, inilah Timur Leste. Timur Leste, oke. Hadomi. Hadomi, apa itu artinya? Cinta. Timur Leste, seharusnya. Aku bersatu, sih. Bersatu. Bapak pernah 20 kilo, diangkat tangan kiri sendiri, nggak naik, pas tangan kanan naik. Rumah, mesin, buku rumah juga, Hong, cinta bersatu. Bersatu. Cheers to your country, Timur Leste. Oh, cheers. 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 So, this Pamari. He passed hard. Yeah. What do you think of him? Oh, of course, bad memories. Bad memories? Yeah. Only bad? As a politician, I have to, I don't want to. You're a very straight forward politician. I really like it. Because it's not very often, I come to speak with a politician that says what's on their mind and heart. Great man, the new president of Indonesia is amazing. He's an extraordinary leader, humble, approachable, with practical experience as a former businessman. and relatively young. Ini terakhir.